Hai ini keren banget sih bisa mindahin layar smartphone ke layar TV jadi bisa nonton media sosial itu dengan puas banget dan biasanya yang bisa seperti ini hanya-hanya HP flagship saja tapi kali ini HP biasa pun ini bisa langsung sambungkan memindahkan layar smartphone ke layar TV dengan resolusi tinggi bisa dan resolusi juga enak banget tanpa delay sekalipun dan bisa digunakan untuk main game juga bisa dan bisa untuk digunakan untuk media sosial yang lainnya bisa dan bisa untuk yaitu seperti kayak presentasi dengan alat yang satu ini yaitu dari PX dengan tipe MHA 130 yaitu kabel konektor untuk memindahkan layar ke layar TV ataupun monitor Halo guys jumpa lagi di channel Auru Anikos di video kali ini gua akan merekomendasikan sebuah alat bagi teman-teman yang ingin yaitu menyambungkan sebuah layar smartphone kalian yaitu disambungkan ke layar TV ataupun monitor ataupun proyektor tapi biasanya yang bisa seperti itu itu hanya bisa di HP-HP flagship ya guys yang sudah support output display atau MHL tapi sekarang dengan bantuan alat dari CPX dengan tipe MHA 130 dengan alat ini kita bisa memindahkan layar atau menyambungkan layar dari smartphone ini ke layar TV ataupun ke layar monitor Oke tapi sebelum kita lanjut ke videonya Ayo kita langsung unboxing sama-sama ada apa aja di dalam paket pembeliannya dan nanti kita akan coba sama-sama kita unboxing kita lihat dulu bagian sisi boxnya disini bentuk boxnya itu berwarna putih dengan logo atau merk yaitu dari PX digital multimedia dan untuk garansinya sudah 18 bulan nih guys di sini ada tulisan yaitu USB C micro USB C lightning to HDMI 3-in-1 smartphone kabel converter dan untuk kabelnya yaitu panjangnya 2 meter dan untuk power supply nya disini menggunakan USB C jadi bisa menggunakan powerbank dan bisa juga menggunakan adapter charger untuk power supply nya disini yaitu kompatibel yaitu bisa untuk Android maupun yaitu iPhone untuk alat dari PX ini yaitu tipenya MHA 130 yaitu mirroring smartphone untuk big screen jadi bisa memindahkan layar smartphone ke layar TV ataupun layar monitor itu di belakangnya yaitu servisifikasinya dan caranya juga inputnya yaitu dari tablet smartphone dan outputnya bisa ke TV dan display monitor dan projector guys dan itu kita langsung buka ya guys buka bagian dalamnya dan disini seperti biasa dapat manual book yang bertuliskan bahasa Indonesia jadi teman-teman bisa baca apabila tidak mengerti untuk penggunanya disini yaitu diharuskan mendownload aplikasi disini tinggalkan atau scan barcode untuk mengarahkan ke aplikasinya yaitu mirroring bisa kalian download melalui Apple Store dan Play Store seperti ini dan setelah itu kita langsung buka untuk kabel unitnya yaitu dari PX yaitu tipe MHA 130 dan setelah dibuka disini untuk kabelnya build quality-nya sangat oke banget ya guys yaitu kayak berlapis seperti kayak rambut ini cukup kuat ini nggak cepat putus ataupun patah untuk kabelnya dan untuk materialnya sendiri disini yaitu dari materialnya yaitu PX PX itu udah terkenal yaitu untuk kualitasnya dan build quality-nya guys ini yang ke layar TV ataupun ke layar monitor yaitu port HDMI dan setelah itu disini untuk power supply-nya disini menggunakan USB C seperti kayak yang yang gua sebutkan itu bisa menggunakan batok charger ataupun bisa menggunakan powerbank untuk power supply-nya karena sudah USB A dan bisa juga dicolokin ke monitornya yang sudah ada port USB A nya lalu setelah itu disini penggunaannya ini sangat fleksibel untuk kalian yang sudah menggunakan yaitu smartphone Android yang tipe C disini sudah USB C punya kalian smartphone iPhone ini sudah ada lightning atau HP kalian yang masih menggunakan micro USB sini sudah ada juga guys jadi cukup fleksibel untuk menggunanya dan untuk panjang kabelnya disini 2 meter setelah itu kita langsung coba ya sini gua akan coba yaitu menggunakan yaitu layar TV jadi gua akan memindahkan mirroring dari layar smartphone ke layar TV oke oke guys jadi disamping gua yaitu sudah ada layar monitor atau TV ya guys yang akan gua coba yaitu memindahkan dari layar smartphone ini yaitu ke layar TV dengan menggunakan alat yaitu dari PX dengan tipe MHA 130 ini dan untuk caranya terutama kita colokin kabelnya ke smartphone dengan menggunakan USB C lalu untuk power display-nya yaitu bisa menggunakan batok charger atau yaitu powerbank atau kalau di monitornya sudah tersedia USB C langsung kita colokin ya di sini sudah tersedia di TV gua yaitu USB A untuk power display-nya yaitu sudah aktif ya dan lalu kita colokin untuk power HDMI-nya ke HDMI TV ataupun monitor disini karena TV kita langsung colokin dan setelah itu kita langsung nyalakan untuk TV-nya kita langsung pindahkan outputnya atau inputnya ke HDMI 1 ya di sini sudah masuk atau disusat dicolokin Nah setelah itu kita diarahkan untuk men-download aplikasinya bisa scan barcode melalui di layar atau kalian bisa juga download di Playstore atau Appstore dengan cari yaitu dengan nama yaitu mirroring di sini gua udah download dan seperti ini dan setelah download kita langsung buka dan setelah dibuka di sini untuk nama aplikasinya mirroring dan tampilannya seperti ini langsung kita gabungkan Nah setelah digabungkan nanti kita secara otomatis maka langsung masuk sinkron ya untuk layar smartphone ke layar TV dan sini sudah masuk ini sudah masuk dan sudah sinkron ya dan enaknya dengan menggunakan alat ini kita bisa digunakan untuk media sosial yang lainnya ataupun nonton YouTube ataupun nonton media sosial yang lainnya yang penting kita bisa memberi kepuasan dengan memindahkan layar dari smartphone ke layar TV ataupun monitor ataupun bisa juga digunakan di proyektor di sini sudah masuk ya guys ini menggunakan HP Poco M4 Pro dan sini coba kita nonton YouTube dan untuk keterangannya kecerahannya ini untuk resolusinya bisa resolusi tinggi dan cukup resolusif juga dan ini tanpa delay-delay sekalipun ya guys jadi cukup enak apabila kita dibuat nonton YouTube ataupun media sosial yang lainnya atau dibuat kalau kerja yaitu presentasi ini enak banget dari layar smartphone yang kecil bisa dipindahkan ke layar monitor TV atau layar monitor PC dan ini enaknya kita menggunakan dari alat PX dari tipe MHA 130 ini dengan harga terjangkau memberikan kualitas yang terbaik untuk build quality nya lalu bisa kita nonton atau memindahkan layar yaitu dengan resolusi tinggi dan tanpa delay sekalipun oke dan inilah hasilnya yaitu alat mirroring alat yang memindahkan dari layar smartphone biasanya ini hanya bisa digunakan untuk HP flagship yang sudah output display tapi sekarang HP entry-level juga bisa menggunakan atau misal mendahkan layar dari smartphone ke layar TV dengan alat yang seperti ini nih guys oke dan untuk kalian jangan ragu dari merek PQ itu sudah terjamin untuk kualitasnya dan garansinya pun sangat panjang yaitu 18 bulan dan untuk kalian yang minat langsung aja cek linknya di kolom deskripsi video ya oke guys begitulah hasilnya ketika kita sudah menyambungkan dari layar smartphone ke layar TV yang sudah kita coba ya yaitu dengan alat seperti ini yaitu dari PX dengan tipe MHA 130 yaitu untuk memindahkan atau menyembuhkan layar dari smartphone ke layar TV yaitu yang disebut mirroring itu biasanya bisa dilakukan dengan HP-HP flagship yang sudah output display dan fungsinya kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian bisa nonton YouTube lalu langsung ke TV dan bisa nyetel musik bisa langsung ke TV ataupun dengan media-media sosial lainnya kita bisa langsung sambungkan layar dari smartphone ke layar monitor TV ataupun PC ataupun proyektor dan untuk kalian yang ingin beli atau minat dengan alat seperti ini langsung aja cek linknya di kolom deskripsi video dan harganya murah kok eh dengan 200 ribuan kalian bisa langsung melakukan hal yang seperti kayak kita coba ya guys oke mungkin segitu saja video kali ini semoga bermanfaat dan kita sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati mantep juga nih alat PX kualitasnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.